Selamat datang di onelwad channel kali ini saya akan membahas itu aquascape saya yang sudah saya renov ikannya saya pindahin disini neonnya saya banyakin lebih dominan ya neonnya kemarin saya beli kurang lebih ada 20an lah 20 ekor murah sih satunya mau seribuan saya beli di jalan peta tuh deket mall citylink sempet nawar juga sih tapi emang gak bisa dikurangin ya udah murah deh ya tapi yang seribu itu itu kurangnya yang sangat imut sekali nih nah yang ini dua ribuan saya campur aja deh kalau yang gede empat ribu sih saya gak beli yang gede dulu deh soalnya takut mati lagi ya nah disini saya akan gak bahas ya kita berbagi pengalaman aja disini saya ada udang udang apa sih tuh ya? kemarin untuk lupa lagi sih yang merah itu loh terus ada udang kuning ini udangnya koeng kuning satunya ya 3 ribu yang merah ini saya beli juga seribu ya murah-murah ya deh buat ngusir stress dari pandemi gini ya semuanya sih total kalau dihitung-hitung mungkin dengan dua kurium ini saya menghabiskan dana udah hampir 1 juta hampir 1 juta banyak ikan yang mati sih soalnya sebelum-sebelumnya karena saya belum tahu cara ngerawat neon kayak gimana dan penggantian airnya dulu sekaligus kali ini saya ganti aja cuma segini nih ini sekarang udah jarang banget ganti ya karena sih udah pake filternya dua dari itu saya modif sih filternya tuh pake yang dua kapas nah kayak gini nih ini nyaringnya maksimal banget efisiensi banget deh ya seneng sih ya kalau ngeliat sekarang udah bertahan gitu ya terus kemarin saya beli ini juga nih alat mengukur suhu air nih termometer air nih nah ini suhunya nih sekarang lagi buat 27 nih tapi kalau udah malem nih di atas jam 10 jam 11 di Bandung nih saya kan di daerah kolis ya itu bisa di 24 loh bahkan 23 nah itu yang nyebabin white spot katanya sih ya saya gak ngerti juga deh tapi yang bener sih pas dia gejala dia muncul suhunya dingin itu white spotnya ada tuh terus kalau udah bintik-bintik itu gak lama lagi kan saya mati padahal saya udah coba pake obat yang biru itu sama garam tetepnya gak bisa ketolongan katanya sih aku spindahin dulu ya terus pake heater katanya cuma saya belum sempet beli heater nah ini semuanya udah saya merenove nih pake tanemannya udah saya ganti yang bagusan enak ya diliatnya ini ada blue electric saya nih disini nih ikan-ikan ikan yang bandel-bandel deh kalau yang kalem nih disini semua nih kalem ini bandel-bandel ini ada ada zebra ada blue electric terus ada apa tuh ya yang itu tuh yang kuning saya lupa lagi tapi yang jelas punya dua kuriem ini ya lumayan ya menghibur juga lagi saat pandemi gini ini juga saya pake filter 2 yang kemarin saya bahas itu ya udah semuanya juga saya modif modifnya yang tadi saya seperti saya jelaskan itu bener-bener jaringnya tuh sempurna banget ini saya ganti air dua minggu sekali sih kayaknya nih bakalan ya tadinya bisa seminggu dua kali soalnya kan saya ada di sini kan jilak ya kandungan jetbusnya tinggi nah terus apa ya saya dua cobaan tepin terus pake oksigen juga semaleman ya bagus dan nolong udah tuh bening sih ya sekarang enak diliat nah disini nih saya paling suka ikan yang ini nih mandali ini dia 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 ngebersihin sisa makanan tuh rapi banget tuh bener-bener gak ada tuh yang namanya sisa kotoran tuh kotoran bekas makanan tuh enak tuh tuh kalau dikan kayak gitu tuh dia nolong banget oke guys gitu aja mungkin kalau ada komen atau masukan sharing-sharing boleh ya saya tunggu ya ini juga saya masih pemula sih saya juga belum gitu tau tentang dunia praku buku gilman atau lagi apalagi aquascape ya sebenernya ini aquascape yang saya maksud sih yang ini ya pengen kayak gini nih ikannya gak terlalu banyak terus ada udang ya tapi saya sengaja sih bikin dua versi ini sama ini ya biar menghibur aja lah tujuannya udah ikan murah meriah terus biaya perawatannya gak terpusing juga sih nah sekarang kalau neon tetra tuh sama dibandingkan mikrofon ini kalau malam sih emang bener-bener gak jering banget ya warnanya kalem gitu enak dilihatnya ini saya ada rencana mau beli lagi ornamen pajangan yang unik-unik ya itu bener sih itu bagus banget tuh seninya tuh ini ya saya mau ngasih tau nih udang main aku beli tuh sekitar 10 deh tapi karena pada ngumpet ya gitu deh gak gitu keliatan kayaknya aku sebelinya 40 biji kali ya tapi dia ngebantu loh ini gak pusing gak apa alga-alga gini nih enak nih tuh bersih loh saya mau beli lagi 10 lagi deh jadi gak pusing gitu loh dia makanin apa kayak lumut-lumut kayak gitu tuh alga gitu dia ngebantu banget waduh keren deh bener-bener menghibur banget deh saya saya kayaknya mau bakal beli lagi yang kuning deh kering kuning kemarin ada yang di topet lebih murah sih tapi beda 500 ya 2500 nih ikan yang ini juga lucu nih ya kayak kembang api tuh dia paling gede cuma 3 cm terus red pencil saya gimana ya kok ilang ya kalau itu ada tuh red pencil saya cuma punya 2 rencana saya mau beli lagi tapi takut kebanyakan udah aja biarin lah gini aja katanya sih ada yang komen ikan itu gak boleh teruk banyak-banyak sama neantretra yaudah saya turutin aja deh masukan mungkin yang bener-bener bangun buat saya text banget udah mampir udah ngasih supportnya walaupun saya masih pemula ya saya juga tujuan bikin video gini yang buat berbagi juga mungkin barangkali bisa ada yang pengen tau konsepnya kayak gimana yang simple gini ya gak saya simple sih sebenarnya saya gak gitu ngulik dalam peraku gaman tapi ya berbagi aja lah ini lah yang bener-bener saya buat sementimikian rupa selama seminggu ini tadi sih desainnya gak gini nih saya desain sendiri ya biarin deh udah nima model saya yang pengen sih nah untuk gelombungnya saya pengennya kayak gini nih gak terlalu gede nih disini ada pengaturan pengaturan yang ini juga kayaknya terlalu gede ya nah nanti rencana mau saya kecilin lagi daripada kuim ini saya lebih ngeliat yang ini sih gak tau kenapa ya tapi kalau anak saya dia lebih demen yang ngeliat yang ini katanya karena lucu-lucu gimana dengan kalian guys pilih yang ini atau yang ini silahkan di komen ya thank you ya udah mampir ke channel saya oke see you bye bye